Dari informasi resmi pemerintah, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hingga per tanggal 28 April ini diketahui secara total yang terdeteksi ada 9.096 kasus. Dan angka ini bisa saja terus meningkat apabila masyarakat tidak menerapkan pembatasan jarak atau tetap mudik saat wabah COVID-19. Apabila kita mudik, dapat dipastikan bahwa kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita tidak bisa mengalami siapa saja yang positif COVID-19 dan yang tidak. Coba bayangkan apabila kita mudik pada saat kondisi seperti ini. Mungkin kita atau orang lain yang membawa COVID-19 ini dan dapat menyebarkan kebelasan bahkan ratusan orang. Mari kita bergotong royong mencegah penyebaran COVID-19 dengan menahan diri kita untuk tidak mudik. Takutnya, niat untuk melepas kangen dengan kampung halaman, tetapi aktivitas mudik saat pandemi COVID-19 justru dapat membawa kebahayaan bagi diri sendiri dan keluarga. Silaturahmi masih bisa tetap berjalan dengan cara video call atau telepon. Bukan berarti tidak peduli, bukan berarti tidak rindu, bukan berarti tidak sayang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita jangan ujuk dulu. Karena apa? Karena kita harus membantu untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Sayangi keluarga Anda dan tetangga-tetangga sekitar Anda. Tentunya sayangi diri Anda juga. Baca mudik saja, Yonor.